Intro Orang tua saya Ayah saya Sering ikut rombongan Ziarah wali sumo Saya takut Ayah saya terjebak dalam syirik Kalau dilarang Ayah tidak mau Bagaimana saya harus berdawah kepada Ayah saya Teman-teman sekarang Teman-teman sekalian Ini dimulihkan Allah SWT Ziarah itu artinya kunjungan Ziarah Jadi saya menjarahi antum Berarti saya mengunjungi antum Mau kemana Ustaz Adi? Mau ziarah Mana? Ke Palutfi Palutfi di mana? Di Lampung Kan Palutfi masih hidup Ziarah itu bukan mengunjungi orang yang wafat saja Ziarah itu bisa diartikan Mengunjungi orang yang masih hidup Bisa Ziarah artinya kunjungan Kunjungan Baik ya? Nah sekarang Bolehkah kita mengunjungi orang yang sudah wafat? Boleh Apa yang dikunjunginya? Kuburnya Makanya ada istilah ziarah kubur Mengunjungi orang yang wafat dalam kuburnya Apa yang dilakukan? Mendoakan mereka Jadi Nabi bahkan mengatakan Silahkan Lihat-lihat Kuntuna haytukum An ziarotil kuburi Itu dalilnya Dulu saya pernah larang Anda Untuk ziarah kubur Dulu Dulu itu saat iman lemah Ada kebiasaan di jahiliya Kalau ada orang meninggal Itu mereka meratap-ratap Ratap-ratap Untuk menunjukkan bahwa orang ini orang baik Beratap Ada yang lubuk-ubuk rambut Ada yang mukul-mukul begini Bahkan nanti gini Saking populernya Kesan itu dianggap orang baik Sampai ada jasa penyewaan orang nangis Jasa nyewa orang nangis Kalau ada dikenal orang buruk Misalnya Disewa nih Berapa orang? Rombongan Untuk nangis saja Nangis Terus meratap-ratap Ada itu Zaman jahiliya Jadi begitu ada kebiasaan seperti itu Jadilah kultur di masyarakat Biasanya Budaya itu muncul karena biasa Biasa itu dari kebiasaan Kebiasaan begitu Jadi tradisi nantinya Maka ketika ada tradisi itu kuat Di masyarakat Iman mulai lemah Di awal-awal Awal-awal Iman masih lemah maksud saya Karena masih lemah Belum ada penguatan Tauhid yang kuat Muncul kebiasaan itu Maka dilarang oleh Nabi S.A.W. Untuk sementara waktu Ziarah kubur Larangan datang Kenapa dilarang? Bukan gak boleh zarah Bukan gak boleh zarah Larangannya Karena dikhawatirkan Ketika ada yang meninggal Tradisi tadi Lebih kuat daripada Awal-awal keislaman Muncullah seperti itu Sehingga maaf Maaf Iman yang seharusnya muncul Teman-teman sekalian Itu terhenti Terbatasi Oleh nilai-nilai Tradisi yang tadi Maka setelah imannya kuat Paham bisa membedakan Maaf Mana doa Mana diskusi Mana ceramah Mana ngobrol Bukan? Mana kemudian teman-teman sekalian Bisa mendoakan dengan baik Mana yang bisa meningkatkan iman Mana yang bisa mengurangi iman Dari situlah kemudian Ini yang paling menarik Munculah sabda Nabi Kuntu Nahai tukum An ziaratil kuburi Dulu Saya arang kalian Ziarah kubur Karena dikhawatirkan Kalian meratap Minta-minta pada yang tidak baik Fal'ana fazuruhat Sekarang ziarahi Di ziarah kubur itu hukumnya boleh Sekarang antum katakan Saya ingin ziarah wali Songo Boleh Apa yang dilakukan saat ziarah itu Turunkan lagi hadis-hadis Nabi nya Doakan mereka Apa doanya? Salam dulu Assalamualaikum ya ahlad dia Minal mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Wa nahnu insya'allahu bikumullahiqun Ziarah Bahkan antum kepada Nabi Ke Madinah Ziarah Begitu setelah selesai Salat Raudah Antum lewat babu salam Lewat Tukah ziarah Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Abba Bakrin Assalamualaikum ya Umar Radiyallahu ta'ala anhumah Antum kebaki ziarah Assalamualaikum ya Ashaban Nabi Assalamualaikum ya Ahlad dia Minal mu'minina wal muslim Wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Wa nahnu insya'allahu bikumullahiqun Datang ke wali songo Ziarah Apa darahnya? Sampaikan salam Salamnya yang tadi Setelah itu apa? Itu sunnah Nabi Berdoa Doakan mereka Ya Allah alilkan pahala pada mereka Ya Allah berikan kemuliaan pada mereka Yang telah membawa Risalah dakwah ke Nusantara Ya Allah memuliakan keluarganya Ya Allah berikan kekuatan Ya Allah kepada keluarganya Dalam keadaan yang terbaik Selesai Itulah ziarah kubur Lalu sampaikan Ya Allah Kami pun sadar Kami kapan pun akan diwafatkan Maka wafatkan kami Ya Allah Seperti engkau wafatkan mereka Dalam keadaan yang terbaik Sudah Makanya kata Nabi Cara terbaik Meningkatkan iman Mengunjungi berziarah Atau ingat pada kematian Sering lewat alam kubur Mengingatkan kita Mendekatkan diri Pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak boleh Maaf Minta-minta di kuburan Pegang nisan Pak tolong Pak cucu saya mau lahiran Tolong Maka saya datang ke sini Antum ngapain datang ke situ Yang di situ saja Enggak bisa keluar Antum itu ke yang di situ Itu yang tidak tepat Jadi yang dilarang itu Minta-minta pada yang Tidak dibenarkan Kalau zarahnya Enggak ada masalah Lalu bagaimana Kemudian menyikap yang seperti ini Antum bikin zarah Cari ustaz yang bagus Datang kemudian Di bis itulah diadakan Ta'lim Perangkat Ini loh risalahnya Saya pernah itu Ya Tur Jejak Islam di Nusantara Bukan Islam Nusantara Jejak Islam di Nusantara Beda antara Islam Nusantara Dengan jejak Islam di Nusantara Kami susuri pak Sampai ke Aceh pak Aceh dari Aceh Kami kunjungi Makam Syekh Abdurra'uf As-Singkili Datang Terus saya terangkan ta'lim dulu Syekh Abdurra'uf itu masuknya ke Aceh seperti ini Kemudian menyampaikan begini Risalah Islamnya begini Setelah itu kita datang Mana buktinya beliau ada Kita kunjungi Sampai ke tempat Makamnya dari hanya kekuburannya Masuk ke situ kita berdoa Saya pimpin doanya Begini cara berdoanya Sampaikan begini Begini Sudah Ayo kita pulang Saya sampai ke Lasem Untuk menelusir jejak Islam di Nusantara Ke arah wilayah Jawa Tengah Sampai ke Jawa Timur Nah Ujung Jawa Tengah ke Lasem Saya tunjukkan Ini dulu ada sunan bonang disini Teman-teman sekalian Nama aslinya ini Asalnya begini Ininya begini Ininya begini Dan dimana taunya apakah itu fiktif Ayo kita lihat Susuri tempatnya Ini tempat beliau Ini tempat awal merapatnya Ini tempat keluarganya Ini pasujudannya Sampai saya hitung Berapa anak tangga sampai ke atasnya Yang merawat tempatnya itu Sampai pasujudannya Yang merawatnya namanya Pak Abdul Halim Begitu antum naik sampai ke atas Sebelah kiri Disitu antum temukan Nanti yang pegang kuncinya Pak Abdul Halim Ketika bertemu dengan beliau Indah sekali Pak Ini bukan makam ya Bukan makam Makamnya itu bukan yang disini Ini cuman pasujudannya Pasujudannya itu tempat beliau Kemudian mematakan wilayah Berdoa kepada Allah Minta diberikan kekuatan Bersujud disitu Solat menghadap ke arah Qiblat Seperti Nabi naik ke Gua Hira Lu memohon kepada Allah Beri petunjuk Setelah itu berdakwah di lingkungan sekitaran Makamnya bukan disini Pak Tapi yang di bawah Disamarkan makamnya Supaya tidak ada yang mengkultuskannya Indah keterangannya Saya ajak jamah untuk mendengarkan itu semua Tuh kan Sering tertipu kita Makanya ditutup tuh Pasujudannya juga Supaya tidak ada yang mengkultuskan itu Cuman lihat ke situ Baik Terangkan Kalau sudah seperti itu Enak taklim kita Di sejarahnya paham Ada tokohnya Ada bekasnya Kemudian kita mendoakan Setelah itu kita pulang Selesai Jadi kita itu tidak harus sering mencolok Gak ada wali sawak Begini 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 Alah antum ini kenapa sih Sebelum bilang gak ada Lihat dulu Lihat Fahami Baca kisahnya Pelajari Ambil inspirasinya Kalau ada yang meninggalnya Doakan seperti antum Datang ke makam Uhud Datang ke situ Antum doakan Cerita di situ Selesai Seperti antum Datang ke makam Nabi Berdoa di situ Bahasa sekitarannya Pulang Selesai Itulah teman-teman sekalian Jadi kita ambil cara yang hikmah Gelas ya Jadi kita pun tidak harus Menyakiti orang lain Tapi meluruskan dengan Cara-cara yang terbaik Hikmah Karena masjidnya Hikmah Selalu ini yang muncul Allah Ta'ala Alhamdulillah Jadi itu Kalau ada sesuatu yang Kurang berkenaan Kita cari yang lebih Cara yang lebih baik Cara yang lebih baik Ini sudah kebiasaan Zarah berangkat Gini Kita ketahui ada sesuatu Yang kurang baik Di dalamnya Antum Bikin zarah yang lain Cari ustad yang bagus Di situ terangkan Sejarahnya macam-macamnya Kunjungi Terus cari tempat-tempat yang terbaik Kalau sudah paham seperti itu Pelan-pelan nanti akan terbuka hatinya Allah Ta'ala Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!